Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari Minggu sudah tiba! Sape juga ya kerja? Apalagi... Bos juga butuh karyawan! Siapa ya yang belum kerja disini? Coba deh aku cari temen yang nganggur... Siapa yang belum kerja? Eh... Duh, ngapain telepon? Halo? Lu ngapain pagi-pagi telepon gua? Apa? Lu minta cariin pekerjaan? Emang lu nganggur? Wih... Lu malu-maluin banget deh... Lu malu-maluin gua... Jaman sekarang nganggur... Ya udah deh... Ini ada temen gua... Sekaligus... Dia juga bos gua... Wih... Ya daripada lu nganggur... Jadi gimana nih? Serius, lu bener mau? Yaudah deh... Kalau memang lu bener mau... Gua langsung... Ke rumah si bos... Eh iya mau bilang... Kalau ada yang mau kerja gitu... Biasakan nanti... Gua... Selok ya... Lokasinya... Hah... Dwi... Dwi... Lu ada-ada aja... Zaman sekarang masih nganggur... U phrase... Terima kasih telah menonton 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 lo gak sengaja tadi kamu tuh mengundang bahaya tau taruh cangkul sembarangan emang ini jalan kamu apa ya kirain tadi cangkul gua udah di pinggir ya aku kan udah minta maaf wik minta maaf minta maaf minta maaf untung aku yang kelihatan cangkulmu ditaruh di tengah jalan kalau orang lain gimana ya gimana sama aja bahaya tau kalau kena kaki orang gimana emang kamu mampu berganda rugi ha gak kira mampu kamu dan kamu tuh miskin kamu tuh cuma janip jelata dan gak usah sosokan deh dan lotor butut kayak gini mending dibuang aja deh kamu tuh apaan sih merendahin aku gak jelas apanya yang gak jelas kamu tuh minta maaf iya minta maaf lu gak ada kerjaan lagi ya lu bisa ngurusin hidup gua hidup lu aja rusin petani aja sosokan ngomongnya lu gua gak pantas tau pokok dan dan ngomong aja udah kayak orang Jakarta aja kamu desa ya desa ya iya lu ngerendahin gua dan lu gak berubah dari dulu emang lu kerja apaan sekarang gua tanya ya aku kerja kantoran lah nih berkas-berkas penting sekali coret di atas kertas putih bisa menghasilkan ratusan juta lah kamu cuma modal cangkul kesian banget sih lu ya meskipun modal cangkul gua ya sawah gua tapi bukan cuma satu sorry dan lu ngomong sentai aja kali marah-marah dulu dari tadi cepet tuh entah lu banyak ngomong loh sawah punya orang aja kamu bangga-banggain udah deh aku gak ada waktu buat kamu Hai dan masih banyak yang lebih penting daripada kamu ini bener nggak ya serlokannya Ande yang menuju rumah bos ini bener nggak ya serlokannya Ande yang menuju rumah bos yang punya perasaan itu kayaknya sih udah satu menit lagi karena di depannya itu udah kurangnya Coba aja deh eh di akhirnya aku nemuin juga nih rumah aku dari tadi muter-muter loh lu bau motor nih kok aku gak denger suara motor lu ya kamu ngelamun kali dari tadi lihat nih aku sampai keringetan cari rumah ini ya enggak lah ngapain gua ngelamun nih makanan makan udah deh aku cuma haus kalau ngambilin naik dong emang gua membantu aku kan jadi panasnya dari tadi aku tamu loh disini gue ambilin air dulu ya oke kamu ngapain disini dan lu ya ngapain disini apaan sih nih orang dari tadi marah-marah lu itu tamu kesini atau jangan-jangan lu ya yang cari kerjaan kesini aku kesini aku kasih tau ya ke sini Kak Andi kok siapa yang cari kerjaan Nih siapa yang cari kerjaan mana Nih dia ke dalam oh apaan sih kesini oh jangan-jangan kamu ngikutin aku dari tadi Bentar, bentar, bentar Gak tau Kamu mau cari pekerjaan disini Aku kasih tau ya Petani jelata kayak kamu Gak bakalan diterima Meskipun kamu Lama kerjaan disini Terus? Lu lucu tau gak? Apanya yang lucu? Gak apa-apa Lu itu bertamu dirumah orang Lu seenaknya ngomong kayak gitu Gue bukan cuma petani Gue itu pengusaha men Sorry ya Emang gue punya sawah? Petani ya petani aja dan Gak usah ngaku-ngaku Punya perusahaan Punya Apa? Apa sih? Sombong banget lu dari tadi Kenapa? Gue emang petani Tapi sawah gue banyak, sorry Gue bukannya mau sombong ya Lu dari tadi sombong sama gue Sawah orang Diaku ya Ngapain gue ngaku-ngaku sawah orang? Gak ada kerjaan tau gak? Kalau lu cowok Udah abis lu Seling banget dari tadi Berani ya kamu Mukul aku Karena lu cewek Gue ngehargain lu Bos Udah dateng bos Ya Eh Ini airnya Ini siapa? Dia temen gue bos Yang mau Ngelamar pekerjaan Di cafe kita Jadi dia Yang mau ngelamar pekerjaan ke gua Lu gak salah cari Karyawan gak? Sikapnya aja kayak gitu Emang kenapa bos? Emang Bos udah kenal Sama temen gue? Udah kenal banget Gue temenan sama dia Udah dari SMA Oh berarti Dwi temen lama bos dong? Iya Emang kenapa sih bos? Dia dari dulu ngerendahin gue Sampai sekarang Gue tadi ketemu sama dia Waktu gue kesawah Dan gue direndahin Sama dia What? Emang dia gak berubah dari dulu? Direndahin bos? Iya Gue kira Dia udah berubah Tapi ternyata tetep Sifatnya Gak pernah mengagai orang Kenapa sih bos? Gue baru tau Emang Emang lu ngerendahin Bos Aku bercanda aja kok tadi Salah paham aja Dan Bercanda Bercandaan lu tuh gak lucu tau gak? Kalo lu emang bercanda Lu bisa buat gue ketawa Tapi lu bukan bercanda Lu nyinggung Kalo ke orang lain lu gitu Pasti udah sakit hatinya men Tapi gue udah biasa sih Gue udah dari dulu Direndahin sama lu Kirain lu tambah dewasa Tapi masih anak kecil Jangan harap lu bisa kerja sama gue ya Mau jadi apa Kavir gua kalo Lu kerja sama gua? Ya tapi kan kita temen Dan Temen? Lu bilang temen sekarang Lu tadi kayaknya udah bilang Punya kerjaan deh Dan kerjaan lu tuh di kantoran Kenapa sekarang lu Cari kerjaan sama gue? Pertanyaan gue cuma satu Lu gak malu Mau kerja sama orang yang udah lu hina tadi Ya maafin aku Dan Sorry ya Lu tuh gak pantas Kerja di cafe gua Masih banyak Orang lain yang membutuhkan kerjaan ini Yang lebih menghargai orang lain Gak kayak lu men Sorry ya Lu mending cari kerjaan lain aja Kamu gak mau maafin aku nih Iya aku tadi Emang menghina kamu Tapi Kalo masalah pekerjaan Aku mohon Dan Ijinkan aku kerja di tempatmu Sorry ya Lu gak bisa Kalo lu mau kerja sama gua Ubah dulu sikap lu Etitude lu Ubah semua Satu hal yang perlu lu tau Manusia itu adalah makhluk sosial Yang artinya Orang itu gak bisa hidup Tanpa orang lain Kalo lu ngerendahin orang lain Dan ternyata lu butuh orang itu Butuh banget Kayak sekarang Lu tuh butuh pekerjaan Tapi ternyata Orang itu adalah orang yang lu hina tadi Dan sekarang gimana Lu nyesel kan Jadi kedepannya lu Jangan pernah merendahin orang lain Jangan pernah sombong juga Manusia Gak sombong sih Gak pantes dong Gua aja yang punya banyak cafe Yang punya banyak sawah Sorry ya Gua bukannya sombong Biar lu Biar lu tuh tau Gua gak pernah sombong sama orang lain Lu Lu harus tau itu Dan sombong terhadap orang yang lu anggap sampah Lu itu lebih buruk dari sampah Enggak Bos Lu bisa Kasih dia kerjaan gak? Gak bisa Sorry ya Oke bos Gua ngerti kok Kalo dia mau kerja sama gua Ubah dulu sikap dia Ya udah deh Aku lamit aja Iya iya Baju Gak bisa bentuk lu Sorry ya Gak apa-apa kok Misi ya On Action 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 I'm sorry Gak